Di awal tahun 2023, per 6 Januari hingga 6 April mendatang, UPTD Samsat Tanja Barat kembali membuka pemutihan pajak kendaraan per motor tahap 1. Pemutihan PKB tahap 1 ini telah sesuai aturan dan instruksi dari Gubernur Jambi, sebab dengan adanya pemutihan pajak kendaraan per motor, setidaknya dapat mengurangi beban pembayaran denda. Pemutihan pajak kendaraan per motor atau PKB tahap 1 telah dibuka kembali sejak 6 Januari hingga 6 April mendatang. Terkait hal ini, seluruh UPTD Samsat Kabupaten dalam Provinsi Jambi mulai genjar melaksanakan pemutihan pajak kendaraan per motor PKB tahap 1. Begitu pula di UPTD Samsat Tanja Barat yang juga genjar melaksanakan pemutihan PKB. Kepala UPTD Samsat Tanja Barat, Teddy Pribadi mengatakan, sejak dibukanya pemutihan pajak kendaraan per motor tahap 1 ini, antusias masyarakat belum terlihat cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pemutihan PKB kendaraan baru saja beberapa hari dibuka untuk tahap 1 tersebut. Jadi pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2023 ini melaksanakan pemutihan lagi tahap pertama yaitu yang dimulai 6 Januari 2023 sampai 6 April 2023 ke pertepatan dengan ulan tahun Jambi yang ke-16. Jadi imbawan kami kepada masyarakat Tanja Barat khususnya, ayo kita bayar pajak, pajak yang dibayarkan ini untuk pembangunan negeri Jambi. Meski demikian, Teddy menambahkan bahwa capaian PKB tahap 2 tahun 2022 lalu, UPTD Samsat Tanjung Jabung Barat mampu merauh PKB sebesar 2.922.564.500 rupiah, dengan rincian 3.877 kendaraan roda 2 sebesar 1.086.165.500 rupiah dan 595 roda 4 sebesar 1.836.399.000 rupiah. Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporka